Kalau anda berada di Jakarta dan sekitarnya, saya akan ada event tanggal 29 which is besok lusa. Ngebahas tentang gimana caranya jadi influencer and make more money gitu lah. Karena influencer itu kan income-nya biasanya cuma 2 ya. Satu adsense, kalau misalkan anda pakai youtube ada iklannya, instagram gak ada. Kemudian kalau misalkan anda punya followers banyak, anda bisa dapet endorse sponsorship, kayak gitu-gitu. Hai baby health, ini online juga, ini sering banget online. Jadi kayak begitu, tapi gimana sih caranya untuk meningkatkan omset lebih tinggi lagi gitu. Now remember guys, I'm not teaching you untuk naikin engagement ya, naikin engagement itu gak ada duitnya. Jadi engagement tinggi itu gak ada duitnya, that's the problem. Jadi banyak sekali ketika kita kemarin diskusi di Cominfo, saya kemarin diundang Cominfo kan. Ya ya influencer itu kayak selebgram gitu lah, tapi gak harus kayak selebgram sih, anda punya follower 1000-2000 itu juga bisa jadi influencer. Ya kan 2000 loh, gak mohon 2000 gitu kan. Dr. Rivial, hai. Oke jadi intinya begitu sih, kalau anda cuma ngejar naikin engagement aja, cari berita viral, kontroversial dan sebagainya gitu-gitu kan. Nah Dr. Rivial nih video kemarin tentang membuat konten viral di youtube keren. Nah kalau misalkan mau cari engagement, pakai cara begitu terusin terus, itu tambah gulung tambah gede. Udah pasti, engagement akun anda tambah gulung tambah gede. The problem adalah, satu hal adalah, apakah nanti dari engagement yang didapatkan disitu, apakah anda bisa monetize itu? That's the next question. Jadi bukan tentang engagement atau likes, atau you know semacamnya ya. Karena biasanya company besar itu hanya melihat itu aja, dan itu yang dijual oleh agency. Jadi agency jualan untuk jualan naikin engagement, oh itu gampang banget. Naikin followers atau likes, oh itu gampang banget. Cari berita-berita yang kayak begitu. Cari pakai tools-tools berita viral, abis itu diposting. Angle viral diposting. Yes, itu akan naikin engagement luar biasa banget. The problem adalah, orang-orang yang engage tadi bisa dijualin nggak? That's the question. Ya kalau misalkan nggak bisa dijualin, ya terus buat apa engagement gede viral dan yang lain-lain gitu kan. Modeste, saya mau tanya gimana caranya kita jualan produk kesehatan ke wanitaan ke customer. Nah sekarang kalau saya jadi anda, saya akan ketemuin dulu customer-nya ngobrol sama mereka, apa sih yang menjadi, kenapa sih mereka mau beli itu. Nah konten diskusi itu, konten diskusi itu, itu yang dibawa ke digital sebenarnya kayak gitu. Step-stepnya sesimpel itu. Karena kadang-kadang kalau kita digital doang, ngiklan gitu kan. Ya nggak apa-apa sih dengan ngiklan, tapi kalau nggak tahu apa yang diomongin, iklan. Maka anda kan menebak-nebak sebenarnya. Jadi konten apa yang mau disajikan ini kan menebak-nebak. Coba ah pakai ini, coba ah pakai itu. Tetapi kalau anda tahu dengan jelas, mereka itu ngomongnya apa, bahasa mereka apa, maka anda akan tahu konten itu akan bisa dibawa online. Baby health, bener tuh kemarin aku bahas micin, banyak yang pro and contra. Nah kayak gitu-gitu tuh. As always, jadi ada rumusnya. Saya lupa kemarin tuh rumusnya apa ya, sebentar. Ini one sentence persuasion formula ini yang biasa dipakai. Jadi ada strateginya sebenarnya. Jadi intinya sebenarnya sesimpel ini sih. Kalau anda punya orang lain dan dia punya mimpi dan anda mendukung mimpinya dia, maka dia akan jadi teman anda. Oke. Kalau dia punya musuh dan anda sama-sama melemparin batu ke musuh dia, maka anda akan jadi temannya dia. Kayak gitu. Kalau dia ada kecurigaan dan anda setuju dengan kecuriganya dia, maka anda juga jadi temannya dia gitu. Jadi ada strategi seperti itu dalam konteks copywriting persuasif gitu. Jadi yang kemarin saya lakukan adalah saya membentuk kubu gitu ya. Seolah-olah membentuk kubu. Ini kalau anda belum lihat video saya, tonton deh video saya. Jadi bagaimana caranya membuat konten viral. Tonton video saya di Youtube. Itu gimana caranya kita membentuk seolah-olah bikin dua kubu. Padahal saya nggak membentuk dua kubu itu di dalam post saya. Tetapi seolah-olah membentuk dua kubu. Ya bisa aja saya membentuk kubunya langsung. Kayak saya pro ini, saya nggak suka itu. Bisa aja. Tapi kalau gitu obvious banget. Dan lebih enak kalau dibuat ambiguity. Jadi diskusinya akan kayak lebih seru lagi gitu ya. Ambiguity itu lebih seru lagi. Kayak nggak jelas gitu. Jadi kayak seolah-olah dan sebagainya gitu kan. Waktu itu saya pertama, initial spark-nya adalah DM Elite itu ada yang bilang gini. Dan DM Elite mu mahal. Dan saya cuma bilang, saya cuma tulis me. Jadi saya ngomong, sekolahmu dari TK sampai kuliah itu berapa lama? Dan lebih mahal berapa jauh? Kayak gitu lah. Terus hasilnya gimana? That's it. Ini sebenarnya tidak menjelekkan apapun. Tetapi kesan seolah-olah yang diterima orang adalah either pro satu atau pro dua gitu. Nah itu akan membuat mereka langsung kayak pusat dari tempat sendiri nggak karuan gitu kan. Oke, so ini The Sudium. Start bisnis di awal jadi affiliate marketer pilihan tepat nggak? Ya nggak ada masalah sih. Asal Anda bisa build funnel and traffic. Karena kunci dari affiliate marketing adalah funnel and traffic. Kok konten untuk iklan itu berarti ditujukan untuk cold market? Tergantung iklan Anda apakah iklan dengan target cold atau Anda retargeting ke yang pernah follow Anda atau visit website Anda. Kan beda. Bagaimana mengubah engagement menjadi lead? Nah ini pertanyaannya simple sebenarnya. Why mereka harus beli di Anda? Itu harus di.. Jadi why jawaban itu harus dibuat konten untuk disajikan. Kok saya bikin bangun bisnis makanan kearifan lokal? Apakah harus mulai promo gratisan di awal? Iya kalau buat saya sebelum promo tentu dulu target marketnya siapa? Target marketnya siapa? Jadi itu yang akan ditarget. Nggak bisa langsung kayak promo gratisan terus tembak kesana kemari. Ngawur gitu sih. Takutnya adalah orangnya nggak tertarget Anda buang-buang duit sayang aja. Anggustan pak Denny saya jualan tas KW. Udah punya data pisan omzet. Menurut Pak Denny apakah saya harus stop jual barang KW panting setir ke bisnis lain? Soalnya Denny bilang barang KW nggak bisa di scale. Yes. Bisa nggak sih kalau misalkan nggak usah pindah ke tempat lain dulu. Tetap yang sama. Kemudian ditanya mereka butuhnya apa lagi yang Anda bisa jualin barang yang mirip. Atau seputar itu tapi nggak KW. Karena KW ini berbahaya ketika Anda scale. Ketika Anda sudah mulai scale gede ketahuan Facebook. Itu bisa di band account Anda. Bisa di band sampai muka Anda. Bisa di band sampai nama Anda. Jadi Anda bikin account nggak bisa. Bahayanya sampai segitunya loh. Konten yang diajarkan DM Elite. Apa bisa dipraktekkan tanpa Tribelio? Ya bisa aja. Dari dulu juga ngajarin DM Elite dari 2015 nggak ada Tribelio. Bisa aja. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena kenapa sih saya bawa balik DM Elite ya? Reasonnya simple. Sebenarnya, sebenarnya. My goal adalah untuk build Tribelio oke. Ini ide awalnya. Karena bukan DM Elite nya ya. My business now itu adalah Tribelio. Platform gitu. Nah kemudian. Kalau kita kasih platform itu ke orang awal. Nih pakai platform nih. Keren banget. Bisa begini bisa begitu. Ternyata mereka nggak bisa pakenya loh. Jadi mereka is like kayak. Ini mesti ngapain? Ini mesti ngapain? So kita ajarin. Kita ajarin. Kita bikin 30 day challenge. Kita bikin after final workshop. Kita bikin technical class. Kita ajarin. Oke. Diajarin. Ada yang diajarin itu. Nyerapnya cepet banget. Dan langsung bagus. Langsung bagus. Literally mereka udah langsung kayak. Followers. Member tribe nya tuh udah langsung kayak. 2 ribu, 3 ribu, 5 ribu begitu. Ada yang lama banget. Ada yang kayak. Ah nggak bisa lah. Ini itu, ini itu. Lama banget begitu. Nah kemudian setelah berjalan. 6 bulan ya. Ini kan dari September ya. Berarti Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Ya 5 bulan ya. Kita udah berjalan 5 bulan. Kita amatin. Ternyata orang-orang yang sukses di Tribelio. Itu 95 persen lulusan DMN Lead. Lah kan saya jadi mikir nih. Hmm. Dikasih tools doang nggak bisa. Diajarin. Ya bisa lah. Tapi lainnya masih struggling. Ini itu, ini itu. Tetapi yang sudah lulus DMN Lead. Kok ternyata bisa gitu. Hasilnya memang. Ya ada datanya gitu. Bukan bohong-bohongan. Jadi yang bisa menjalankan paket Rebellio. Yang berhasil. Itu semua lulusan DMN Lead gitu. Jadi kan kita mikir di kantong nih. Kenapa nggak kita bawa balik aja ya DMN Lead-nya ya. Materinya mulai dari nol. Maksudnya dari funnel awal. Apa itu cold, warm, hot market. Kemudian apa itu content asset. Jadi kalau market cold itu kontennya apa. Kalau misalkan marketnya warm itu kontennya apa. Kalau misalkan marketnya hot itu kontennya apa. Apa yang menjadi lead magnet mereka. Apa yang menjadi tripwire-nya. Apa yang menjadi core-offernya. Profit Maximizer-nya. Nah itu semua DMN Lead. Jadi beda sama Tribelio itu sendiri. Kalau Tribelio itu sendiri kan fokusnya di after funnel ya. Jadi setelah bangun tribe. Gimana bikin engagement. Gimana bikin mereka aktif. Gimana bikin mereka beli. Dengan misi. Dengan goal. Dengan mimpi. Dengan future hope dan yang lain-lain. So. Itu alasan kenapa saya bawa balik DMN Lead. Karena. Ternyata materinya memang dibutuhin gitu. Ternyatanya begitu. Gimana caranya kalau kita baru buka bisnis makanan. Supaya. Supaya dilirik banyak orang. Iklanin sih sebenarnya sih. Di iklanin sih. Sesuai target market. Kuncinya disitu. Kalau masih awam banget. Apakah bisa join DMN Lead. Bisa. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Bahkan kemarin. Kita pernah ada. Alumni-alumni yang memang ikut. Kelas-kelas gitu tuh. Bener-bener awam banget. Tapi mereka ngikut terus. Jadi kan DMN Lead boleh receipt for free tuh. Ikut aja terus. Bahkan kemarin ada orang-orang. Yang memang dulu itu. Receiptnya aja minta bayar. Jadi kita ada dua tuh. Receiptnya. Ada receipt pasif. Ada receipt aktif. Receipt pasif itu duduk di belakang. Jadi anda dapat update semuanya. Networkingnya dapat semua. Tapi anda gak dapat makan. Anda gak dapat modul. Itu receipt pasif. Kalau receipt aktif. Anda duduk di depan. Ada mejanya semua. Dan anda ikut ngerjain semua. Kerjaan atau workshop. Selama dua hari itu. Anda ikut. Ikut ngelakuin semuanya. Itu yang dimakan aktif. Nah ada beberapa orang. Yang setiap kali receipt. Mintanya aktif. Karena buat dia. Kalau duduk di belakang. Gak masuk kata dia. Ya terserah sih. Terserah sih. Hai Mbak Is nih. Ada Mbak Isbayani nih. Jasa gadai. Bisa gak pakai Trebelio? Kalau pakai Trebelio itu. Pertanyaannya sebenarnya simpel sih. Anda tinggal google sebenarnya. List building buat bisnis anda. Jadi anda cari aja list building. Karena Trebelio basically adalah list building. Ngebangun list. Ngebangun database. Cuman. Problem dengan list building biasa adalah. Lama-lama orang gak buka email. Maka dari itu. Selama mereka baru join. Anda kirimin email. Kemudian dibawa mereka berdiskusi di dalam tribe. Sehingga ketika mereka berdiskusi di dalam tribe. Ini akan jadi rame. Tapi anda tetap punya listnya. Gak ada masalah. Jadi supaya gak kayak email biasa. Yang cuma list doang di broadcast lama-lama hilang gitu kan. Jadi Trebelio is getting better daripada anda cuma pakai list biasa. DM Elite yang after funnel edition nambahnya apa? Nambahnya tentang tribe dong. Namanya after funnel. Jadi kita membahasnya funnel dan after funnel. Jadi dua itu. Itu DM Elite yang sekarang. Kalau dulu kan lebih banyak ke depannya doang. Funnelnya doang. Jadi ini after funnelnya kita combine jadi dua. Itu jadi satu. Nah kalau anda ikut DM Elite yang sekarang. Menariknya adalah. Ya selain sama dengan yang zaman dulu banget. Anda akan mendapatkan juga kayak 30 days challenge. Itu 3,2 juta atau 2,8 juta. Saya lupa lah harganya lah. Itu anda dapat. Habis itu kita lagi develop course baru. Yang lagi di tes sekarang sama my team kan. Course baru namanya Trap Hacking. Trap Hacking Mastery gitu ya. Ya Trap Hacking Mastery. Nah itu anda juga akan dapat itu juga. Jadi anda akan dapat Trebelio one year lagi. One year itu sekitar 8 juta Trebelio. It's for you. Kalau anda ambil DM Elite itu dapat semuanya. Jadi. Actually it's very very cheap sih sebenarnya sih. Kalau dihitung dari harganya. Oke. Any question. DM Elite lama boleh reseed ke DM Elite yang baru ini? Boleh. Boleh. Asal bisa buktiin pernah ikut yang lama sih. Karena. Kan ini company baru ya sebenarnya ya. Saya udah gak di company yang lama gitu. Jadi. I need you to prove kalau pernah ikut yang di lama. Done. Anda boleh reseed for free. Ini ada Roy Sakti nih. Tadi barusan disebutin nih. Roy Sakti ada yang nanya. Gimana. Pakai. Apa. Digital marketing untuk restoran tuh. Di Trebelio bisa buat landing page? Enggak. Di Trebelio bukan untuk landing page sih. Kita untuk komunitas sebenarnya. Tapi kita sediain namanya landing page cover. Landing page cover. Jadi. Tinggal kasih kayak pakai Photoshop gitu. Jadi landing page nya bener-bener pakai Photoshop. Di upload. Orang klik link. Maksudnya langsung ke situ. Kau tau gak kenapa di kasir-kasir tempat belanja. Anda suka ada tulisan. Jika tidak menerima stroke pelajaran Anda gratis. Itu maksudnya apa ya. Biar apa. Biar duitnya gak ditilap sama kasirnya. Jadi kasirnya harus kasih. Kok saya jualan Iga Bakar Bali. Market saya jual ke bule. Jual juga menu yang murah untuk anak kuliah dan kerja. Gimana cara buat Bumingko. Omset stagnan. Sebentar. Market saya jual ke bule. Jual juga menu yang murah untuk anak kuliah dan kerja. Sekarang statistiknya gimana. Apakah lebih banyak orang bulenya yang beli. Atau lebih banyak anak kuliahnya yang beli. Kalau lebih banyak anak kuliahnya yang beli. Ya Anda bikin program untuk mereka yang lebih menarik. I don't know. Misalkan ada paket-paket khusus. Yang kalau misalkan di share oleh mereka. Bahkan kemarin itu ada yang bikin menarik banget tuh begini. Anda boleh makan di tempat situ. Semua minuman gratis. Jadi mereka kan kayak. Buset minuman gratis itu buat orang kuliah dan kerja. Minuman aja biasanya udah nambah. Nambah lumayan gitu. 5 ribu, 10 ribu. Kalau bisa minuman gratis. Kemudian cuma bayar makanannya aja gitu. Nah itu bikin trafficnya lebih tinggi sebenarnya. Tapi kalau market Anda lebih gede bule-nya. Yang mending Anda naikin harganya. Karena bule itu udah murah banget kalau harga anak kuliahan. Makanya tergantung market Anda yang seperti apa. Kok ada saran masukan buat seller mainan anak. Panjang sih. Panjang sih. Jadi ada strategi kayak begini. Ada approach yang mau jualan banyak barang. Ada approach yang jualan cuma sedikit barang. Satu barang terus ditambahin. Jadi kayak bikin disneyland. Nah konsep saya selalu ke disneyland. Ke disneyland. Jadi kalau ke disneyland Anda nggak bisa pasang semua barang. Anda bayangin deh disneyland sama universal studio. Kontennya kan beda tuh. Wahananya kan beda tuh. Nah berarti beda market beda produk beda wahana. Nah Anda mau bikin untuk market siapa sekarang. Jadi untuk anak mainan anak. Mainan anak itu terlalu general. Apakah mainan anak biasa. Atau mainan anak edukasi. Atau mainan anak yang seperti apa. Jadi kalau cuma mainan anak gitu doang. Kurang ada yang disebut dengan new opportunity. Jadi apa yang membedakan Anda dengan yang lain. Itu yang mesti dicari tau sebenernya. Jadi nggak. Nggak sekedar cuma jualan mainan anak doang. David promosi yang efektif dengan uang satu juta gimana. Ah target marketnya bro. Siapa. Nah ini umpama gue dan ini selama ini jadi karyawan. Dan rencana mau pensi di umur lima puluhan. Dan mau mulai bisnis online dengan modal. Sudah belajar memakai macam trik social media dari YouTube. Gimana mulainya. Mulainya saya kan bikin konten sebanyak mungkin kayak begini sih sebenernya sih. Everyday I'll do life. Oke. Itu yang pertama. Jadi saya harus nentuin dulu market saya apa. Kalau market saya yang sekarang ini kan. Digital marketing ya. Niche saya adalah digital marketing nih. Nggak yang lain-lain gitu kan. Nah. Anda harus nentuin market Anda mau dimana. Itu yang pertama. Kedua. Anda bikin konten. Rutin. Karena Anda butuh untuk mengakuisisi audience. Kemudian berikutnya adalah. Dari konten itu. Anda harus nyiapin offer. Jadi kayak bikin Disneyland tadi. Anda harus nyiapin wahananya. Orang begitu masuk ke tempat Anda. Interested dengan konten Anda. Terus apa yang harus mereka lakukan. Mereka mau belajar lagi dari mana. Atau mau tahu tentang itu lebih lanjut dari mana. Jadi ada next stepnya itu. Nah. Kebanyakan orang disini kalau Anda lihat. Mereka terus terpotong-potong. Jadi. Kalau misalkan punya produk. Ya udah produk aja. Lupa bikin konten. Kalau udah bikin konten. Kadang-kadang lupa nyiapin produknya. Dan produknya yang disiapin cuma satu. Bukan bentuk Disneyland. Jadi konsep DML sendiri adalah. Always bikin Disneyland. Karena Disneyland itu. Marketingnya udah jago banget. Crazy banget sih. Jadi kalau saya mulai dari nol. Itu akan seperti itu. Karena saya dulu mulainya dari nol. Juga kayak begitu. Bikin konten tentang diet. Tentang fitness. Di tahun 2008. 2008. Saya bikin konten pertama kali. Itu 2000. Makanya 2007-2008. Karena saya belajar digital marketing. 2007-2008. Saya praktekin. Bikin konten. Bikin blog. Bikin email list. Bikin panduan diet. Bikin email marketing. Semuanya itu 2008. Gitu. Jadi. Setelah bikin konten kayak begitu. Yaudah disiapin Disney lainnya. MD Irfan. Banyak nanya tentang bisnis makanan dan minuman tradisional. Mungkin bisa dibuatin video untuk ngebahasnya. It's not my expertise ya. Untuk makanan dan minuman tradisional ya. Jadi nggak. Bukan bidang saya sih. Apakah Trebelio cocok untuk komunitas keagamaan? Basically sih cocok-cocok aja ya. Trebelio is just a social media. Gabung dengan email marketing sih sebenernya sih. Tinggal eksekusinya gimana. Gitu. Rasen elektrik. Kok kos teori doang. Kamu mau datang ke kantorku dan ngelihat gimana prakteknya? Boleh aja sih. Boleh aja sih. Kode DM elite kembali lagi dan akan sustain nggak? I have no idea men. Suaminya BCL aja umur 40 juga udah lengkap. Bukan maksudnya saya lewat gitu. Bukan maksudnya saya lewat gitu ya. Maksudnya adalah semuanya di tangan Tuhan. I have no idea. I have no idea. Yang pasti sih planning saya itu tahun ini cuma sekali. Planningnya sih. Karena tak di bulan September atau Oktober itu kita akan bikin yang namanya tribe hacking life. Jadi beda. Beda konsep. Jadi dua gitu ya. Beda konsep. Karena kalo bikin DM elite yang zaman dulu itu beda. Kalo dulu kan memang training company ya. Jadi harus bikin training banyak-banyak gitu. Kalo ini kan tribelio. Jadi yang penting adalah tribelionya bukan DM elite-nya. Jadi nggak akan ada kayak dulu banget tuh bisa setahun lima kali gitu. Kita nggak akan. Nggak akan kesana gitu. Kayak bikin DM elite lima kali setahun dua bulan sekali gitu. Nggak sih. Ini yaudah selesai. Ntar mungkin akan ada lagi tahun depan. Mungkin ya. Lagi dipikirin sih strateginya sih. Karena misalnya kalo misalnya ngurusin DM elite ini udah kayak gila banget nih kesana kemari semuanya gitu. Kalo saya bikin bisnis sembako biar tambah on omset gimana. Sembako itu kan jualannya ke sekitar rumah ya. I think kalo misalkan anda bisnis sembako itu modelnya adalah kayak bisnis pulsa. Yang jualannya juga sekitar itu. Nah bisnis pulsa. Cara naikin omsetnya itu. Mereka naik dari eceran ke distributor atau reseller. Jadi gimana caranya bisnis sembako anda anda masuk ke situ ke eceran masuk ke distributor atau reseller. Kalo tetep dari model eceran terus kayaknya nggak bakal bisa gimana-gimana sih. Karena orang nggak mungkin dipaksa untuk beli sembako lebih banyak kan. Kecuali ada nggak keluar rumah ada kerusuhan ada apa gitu kan. Deki gimana cara bangun reseller untuk bantu penjualan kita. Nah anda bisa lihat, anda bisa amati kayak misalkan ada Christina Li. Anda bisa amatin kayak Dus Dusan. Anda bisa amatin si Rico Huang. Itu mereka jauh banget untuk ngebangun reseller. Nah anda masuk aja join ke tempat-tempat mereka. Anda lihat gimana caranya. Mulai dari landing page yang pertama. Iklan, landing page ditawarin jadi reseller. Habis itu ada komunitasnya mereka. Entah pake telegram, entah pake facebook group. Pokoknya ada kayak begitunya ya kan. Kemudian di edukasi dari situ. Jika ada tantangan meraih 1 miliar saat ramadhan dan lebaran. Apa yang kau udah dilakukan? I have no idea ya. Saya udah stop mikirin yang shotem-shotem gitu. Hmm. 1 miliar dalam saat ramadhan. Karena kalo misalkan ngomong saat ramadhan. Berarti kan harus jualan barang-barang yang. Yang memang dibutuhkan saat ramadhan gitu ya. Saya nggak kebayang sih saat ramadhan yang lebih rame itu apa aja sih. Karena saya non muslim juga ya. Mungkin hijab. Mungkin skin care. I have no idea men. Ini saya lagi nyiapin juga buat next year sebenernya. Tapi targetnya nggak 1 miliar sih. Targetnya di atas itu. Ya jadi. Hmm. Bikin konten kayak gimana. Kalo untuk penjualan dokter gigi atau dental supply. Hmm. Simple content itu sebenernya menjelaskan kenapa orang harus beli barang anda sih. Jadi barang anda ini apa. Kemudian kenapa orang harus beli barang itu. Why? Objection mereka apa aja. Nah itu di handle with content. Itu caranya sih sebenernya cuma itu sih. Kenapa mereka harus beli barang di anda. Apa objection mereka itu yang dibuat di konten. Itu aja sih. Sesimpel itu. Persyukur kalau ini live. Coba kalau ini bikin seminar bisa bayar mahal. Thank you for sharing. You the man. You're welcome bro. Kok ada nggak orang yang bangun bisnis tapi nggak ngerasain gagal. Apa ada orang yang gitu. Nggak kebayang sih. Karena saya udah gagal bolak-balik sih. Udah banyak banget. Udah sampai capek gagal gitu ya. Hmm. Bikin konten pakai video sendiri apa lebih ampuh daripada video animasi produk? Yes. Bikin video kayak begini hasilnya lebih keren banget. Bisnis bareng Bram. Yang belum bisa maximize Tribelio wajib ikut DMLI deh. Saya bikin trap buat klien saya. Satu minggu achieve seribu member. Seribu. Satu K lebih ya. Member. Awal bulan depan tinggal monetize. Thanks. You're welcome. Ntar kita di Malang ketemuan ya. Hmm. Pop up frame. Koca. Cara. Apa ini maksudnya. Minta advice penjualan di bidang jasa dengan cara menarik. Jasanya apa ya? Bisnis bareng Bram. But the way feature dong tribe-nya di IG official tribe-nya. Bisa bilang aja ke Mia. Ke tim saya. Biar bisa di feature. Biar naik lagi tuh. Followers. Seminar di Surabaya tanggal 13 ya. Ntar ada. Seminar di Surabaya. Kok boleh DM contact person suplemennya buat. Ya DM saya aja buat di display di tempat fitness saya. DM aja sih. Kok seberapa penting self branding dan bagaimana membangunnya? Sangat penting. Itu kan kerjaan si Gary V kan gede banget dari self brandingnya dia itu. Dia jago banget kan dari situ kan. Oh kalau wajah owner muncul di IG. Lebih efektif buat promo atau menjangkau? Ya orang itu lebih suka nontonin orang sih. Nge-follow orang sih. Daripada nge-follow brand gitu ya. Nge-follow product gitu kan. Jarang banget sih kita nge-follow product gitu kan. Ya jadi orang itu memang powerful banget sih. Viany. Kapan DM Elite 18-19 April? Jadi masih dua bulan lagi. Adit Bandung. Belum ada planning di Bandung. Kudian kan bilang yang berhasil di Trebelio yang lulusan DM Elite. Kenapa DM Elite dibikin setahun sekali? Sayang banget kau biar yang Trebelio sukses semua. Buat saya effortnya untuk bikin seminar itu capek banget dong men. Capek banget loh. Ngumpulin orang. Kebayang ya. Untuk secure hotel aja. Untuk secure hotel aja. Itu sudah. Sudah kayak harus bayar ratusan juta dulu di depan. Nah berarti. Kan harus cari orang nih untuk itu. Kan berarti harus jualan banget nih untuk. Untuk datangin orang ke apa. Eventnya begitu. Sementara saya lebih suka sharing konten saya sih. Daripada kayak begitu terus gitu kan. Kalau nggak isinya jualan terus. Mungkin yang sering nonton saya akan bilang kayak. Lu jualan mulu gitu. Tapi orang yang lain gitu. Bahkan bilang kayak. Dan kok nggak denger sih infonya. Ada event. Nah ini kan jadi kayak. Kita mesti ngelakuin apa lagi nih. Kita udah ngelakuin. Sering jualan. Orang juga kayak. Kok belum denger ya. Kok saya nggak tahu ya gitu. Berarti tetap harus di push lagi. Kalau dibuat 2 bulan sekali. Tim saya nggak kerja yang lainnya. Sibuk ngurusin event. Ya. Jadi memang our goal adalah untuk. Untuk ini sih. Nah sekarang. Kita lagi. Bekerja sama dengan agency-agency begitu. Yang bisa ngebantuin. Klien-klien Rebellio. Jadi kayak misalkan kayak Facebook gitu kan. Kayak Facebook begitu. Nah Facebook sendiri. Itu mereka juga punya event sebenernya. Mereka juga punya event. Tetapi Facebook sendiri dibantu oleh. Agency dibantu oleh digital marketer. Yang misalkan ngajarin Facebook ads. Buat international dropshipping. Nah kayak gitu-gitu kan. Jadi. Facebooknya sendiri nggak perlu ngelakuin event. Sudah banyak yang bikin event. Untuk Facebook. Nah kalau Rebellio kan baru nih. Jadi belum banyak agency di luar sana. Yang pakai Rebellio. Yang bisa dilakukan apa? Ya kita harus proaktif dong. Melakuin semua effort marketingnya ini. Enak aja yang bilang. Bikin event mulu gitu kan. Nah kalau ada di posisi saya. Nggak bikin event. Terus gimana coba? Kalau anda bisa di posisi saya. Dan nggak bikin event. Dan ini bisa booming. Let. Please come. Please come. I'll hire you. Prove it. Buktiin. Soalnya enak banget sih ngomong kan. Kayak. Ngapain bikin. Kelas atau seminar kayak begitu kan. So. Kalau bisa ngelakuin tanpa bikin kelas. Why don't you come here. And buktiin gitu kesini. Saya belajar dari Russell Brunson. Untuk software. Di US gitu. Anda tahu kelas dia harganya 25 ribu. Hanya untuk coaching yang online doang. Itu 25 ribu. Sementara di kita. Itu 25 ribu setahun ya. Hanya setahun doang 25 ribu. Apasanya di kick out. Gitu. Kalau anda ikut kelasnya yang. Mastermind. It's 50 ribu. US dollar. It's 750 juta. Jadi enak banget buat mereka. Dengan angka segitu. Itu untuk nge-gaji orang. Gaji timnya semua. Enak banget. Yang ikut bisa ribuan. Kemarin funnel hacking live. Mereka jual harga segitu. Yang ikut bisa kayak. 850 sampai 1000 orang. Itung aja sendiri gitu kan. 330 juta. Kali 1000. It's 3T kan. Ya 3T ya. Iya 3T kalau masalahnya. Isi kan kayak gitu kan. 3T apa 300 miliar tuh. Jadi kalau misalkan. Disini. Jualan dengan harga-harga 3 juta. Dan sebagainya. Bahkan 3 juta aja. Itu cuma cukup bayarin. Satu orang. UMR nih. It's very cheap. Disana gila banget harganya. It's quite challenging. Untuk nge-build sebuah SaaS kayak begini. Dimana anda harus. Ngajarin orang. Bisa pakai. Retention naik. Sambil. Ngebayarin OPEX. Operational. Team. Ngebayarin. Programmernya. Ngebayarin developmentnya. Yang per bulan tuh ratusan juta. Ya. Jadi. Gak semudah keliatannya di depan begitu. Karena kita harus tahu nih. Kalau penjualan tidak mencapai target. Terus ini makanan apa nih orang-orang ini. Sementara kita juga belum ada investor kan. Ya kalau misalkan dapet investor. Enak tinggal bakar duit. Tapi kan gak kesana gitu. Kita gak mau bakar duit. Dan investor juga gak mau bakar duit sekarang. Kalau anda lihat sekarang. Big company-big company. Big company-big company. Yang sudah unicorn-unicorn. Juga mulai mengurangi promo-promo. Karena mereka juga harus cari duit sekarang. Ya itu. Itu prosesnya seperti itu. What's your take on coronavirus. On e-commerce in general. The statement adalah. I don't ship. I don't buy from China. So. In Indonesia. I think. Gak ada issue ya. No issue at all sih. For coronavirus. For e-commerce in general ya. Di Indonesia ya. No issue sih. I think. Kok kalau target market kita semua kalangan. Kira-kira bisa gak? Gak bisa. The thing adalah kalau semua kalangan. Mereka semua membutuhkan message yang berbeda-beda. Contoh misalkan. Saya sebagai entrepreneur versus ibu rumah tangga. Message ngomong sama saya sama ibu rumah tangga. Itu totally different. Beda banget. Nah kalau anda harus menghajar ke semuanya. Duitnya abis duluan sebelum anda bisa dapet profit. Davina. Cara marketing produk baru dengan kompetitor serupa. Kalau saya nih. Kalau saya nih. Saya kan bikin new opportunity. Apa sih yang bisa membedakan saya dengan kompetitor. Harus ada something yang bisa beda. Unique selling proposition lah. Kalau di marketing basic gitu kan. Kok bagaimana cara menaikkan offset berkali-kali lipat dalam bidang percatakan atau printing. Nah anda bikin aja. Kayak. Kayak siri koguang gitu. Bikin reseller untuk foto book ya kemarin ya. Foto book kan dia kan. Ya kayak gitu. So that's how you scale sebenernya. Kan udah dikasih liat tuh. Timothy. Let's connect. Siap. Tapi click final bisa digantikan pakai wordpress. Jauh lebih murah. Yes. Bener. Yes. It's correct. Tapi anda liat. Click final. Kalau anda buka entrepreneur.com magazine. Click final is number one. The fastest growing startup in US. Diakui masuk di entrepreneur.com. Dengan user lebih dari 100 ribu user berbayar. Masalahnya simple. Kalau yang bisa pakai wordpress itu bukan target market. Sesimpel itu. Kenyataannya lebih banyak orang yang gak bisa pakai wordpress daripada yang bisa pakai wordpress. Ya kan. So that's the idea. Florence. DM Labs tolong di update. Saya gak bisa update. Saya gak punya akses sama sekali. Bahkan company-nya bukan punya saya. Jadi saya bener-bener gak bisa. What I can do for you. Adalah. Please join di Trap Hacker. Linknya ada di IG saya. Di bio saya. I'll help you melalui itu. Karena itu channel saya sekarang. Masih bisa saya bantuin disitu. Tapi kalau misalkan DM Labs nya. I don't have akses. I don't even have akses sama sekali. Alright. So. Anything else guys. Sebenernya lagi juga saya harus berangkat nih. Ada community gathering ya. Communitas. Gathering. Gathering. Untuk orang-orang penglihat komunitas. Ada acara kayak begitu. Oke. So ya Florence. Please join di Trap Hacker. I'll be there. Dan bisa ngebantuin lewat situ. Oke. Ada yang lain lagi. Bagaimana cara membesarkan sebuah brand. Buat saya nih ya. Ini personal take ya. Buat saya sih. Ketika brandnya udah di set. Kegedeinnya. Itu sesimpel adalah. Kalau buat saya nih. Sambil jalan dengan proses marketingnya. Kayak saya ngegedein brand saya. Dan yang lain-lain. Itu ketika marketingnya digenjot. Sebegitunya. Maka otomatis brandnya juga ikut. Sambil jalan juga akan kebentuk sendiri. Buat saya sih seperti itu. Jadi prosesnya tetap sama aja. Brand storynya semua harus. Brand itu bukan cuman nama ya. Bukan cuman kayak mereknya. Bukan itu sih. Tapi experience-nya seperti apa. Brand storynya seperti apa. Cerita di belakangnya seperti apa. Itu disiapin semua. Jadi gak cuman sebuah kayak. Namanya doang gitu aja. Ken Wilboy. Kok ada grup atau channel telegram? Enggak. Saya adanya Tribelio. Tribelio. Florenza. Enggak. Enggak perlu bayar lagi kok. Don't worry. Just join. It's free. Dan please nanya-nanya. Sebanyak mungkin. I'm okay. Faturiya di value stacking. Is a must. Yes. Yes. Untuk mencari pembeda. Untuk mencari pembeda. Mau ngemas parfum? Apa yang diutamakan? Kualitas kemasan? Apa kualitas isi parfumnya? Ask your audience. Market Anda. Prioritasnya yang mana? Karena saya gak pakai parfum. Kok dulu sempat ngejual brand Essence EO? Enggak. Saya enggak. Itu punya temen aja sih. Enggak. Bukan. Bukan punya saya. Saya punya bone nails. Saya punya bone nails. Bagaimana cara menciptakan kebutuhan? Nah ini menarik nih. Kebutuhan apa dulu nih? Tentang apa nih? Tentang apa dulu nih? Barangnya apa dulu nih? Cara distribusi produk baru dengan hairball. Mau didistribusi lewat mana nih? Channel distribusinya apa nih? Apakah mau lewat modern channel? Apakah mau lewat kayak Alfamart Indomart? Atau mau lewat mana nih? Gue ada rekomendasi siapa yang jago personal branding. Personal branding. I think Gary V is one of the best in the world. Saya tahunya dia sih. Personal branding. Siapa ya personal branding ya? Lorenza, please. Join Tribe Hacker. Udah dikasih solusi. Alright. Muhammad. Mau tanya apakah bisa narketin iklan ke pengunjung website menggunakan Facebook ad. Sedangkan websitenya bukan milik kita. Gak bisa kalau itu. Karena Anda tidak bisa menanamkan pixel. Ya jadi gak bisa. Elsa juga. Oh iya. Itu bisnis bareng-bareng juga boleh. Bisnis bareng-bareng juga boleh. Max Milium. Pak Subiak toko jago personal branding. Thank you. Itu udah dijawabin tuh. Thank you. Itu juga bisa tuh. Oh kapan waktu yang tepat untuk suntik mati suatu bisnis? Pengalaman pribadi saya adalah kalau prospeknya udah kelihatan gak bisa. Tapi remember prospeknya gak bisa itu apakah yang gak bisa gara-gara orangnya yang nyetirnya ini gak bisa atau bisnisnya gak bisa gitu. Kalau memang bisnisnya yang gak bisa ya sudah suntik mati gak ada masalah. Memang mau gak mau gitu. And move on secepat mungkin. Bagaimana cara menciptakan kebutuhan bagi orang yang ingin berbisnis online? Menciptakan kebutuhan apa nih? Maksudnya ngajarin bisnis online atau apa nih? Ada pelatihan online marketing. DMLI tanggal 18-19 April. Cara penjualan Bonnells gimana strateginya? Bonnells kita pake reseller saat ini. Kita pake reseller. Jadi kita bentuk pasukan reseller kemudian mereka jualan Bonnells. Untuk workshop. Kok apakah gue mau menyebarkan pake FB ads gak pernah lihat? Soalnya belum. Belum, belum, belum. Ini hari ini aja saya barusan bikin kontennya semua. Baru hari ini. Baru bikin kontennya semua. Jadi belum. Mungkin besok ya. Nanti mulai besok deh. Apakah Trebelio itu algoritmanya sama dengan Facebook? No. Trebelio gak pake algoritma. Jadi postnya muncul semua. Kok pertanda kalo kita udah harus buka cabang baru. Itu ketika kondisi kita lagi seperti apa? Oh kalo cabang baru sih secepat mungkin ya. Itu masuk di dalam business plan sebenernya. Jadi kayak setahun mau buka berapa cabang nih? Mau buka 2 cabang? Atau setahun tuh mau buka 200 cabang. Itu harus ada di business plan. Karena kalo anda bikin 2 cabang. Mungkin anda nunggu profit dulu baru anda bikin cabang kedua. Ya kan? Jadi kalo misalkan anda balik modal di 6 bulan. Berarti 6 bulan saya bisa bikin cabang kedua. Itu mungkin kayak begitu. Tapi kalo anda planning untuk buka cabang kayak 200 cabang. Dalam waktu setahun. Maka anda ngitung dong 200 cabang itu butuh dana berapa. Nah mungkin anda bisa cari investor. Kayak kopi kenangan. Cepet banget dia kan? Karena ada investor juga. Buat dia untuk skill segitu cepet. Jadi gak nunggu profit dulu baru buka. Profit dulu baru buka. Lamaan. Langsung disuntik aja pake dana segar gitu kan. Oh kabarnya IG bakal kalah dengan tiktok. Nah apakah mengembangkan branding melalui IG pada saat ini akan sia-sia? I think masih oke lah. Masih bisa lah. Pengguna IG masih besar kok. Masih bisa lah. Kalo narket ke grup-grup yang ada di Facebooknya. Bisa gak? Gak bisa. Tapi ada strategi sebenernya untuk ngiklan orang ke dalam Facebook. Ke dalam Facebook. Caranya begini. Ini ya saya kasih triknya nih ya. Anda bikin video. Satu video di dalam sebuah page. Page andal yang bisa dibuat ngiklan. Oke. Nah video ini anda posting ke dalam grup tersebut. Nah nanti ketika orang-orang ngelihat video itu. Remember video ini kalo bisa jadiin dark post. Jadi yang bisa ngelihat hanya orang-orang yang di dalam grup tadi. Jadi ketika orang-orang nonton video tadi. Di dalam grup tadi. Maka anda bisa ntarget video tersebut. Orang-orang yang sudah ngelihat video itu berapa banyak. 25%, 50% dan yang lain-lain. Artinya adalah yang ngelihat ini adalah member dari grup tadi. Tapi kalo directly mentarget orang di dalam grup gak bisa sih. Cara bentuk tim reseller seperti Bonnells gimana? Kita cuman iklanin aja sih. Apakah anda interested menjadi reseller dari Bonnells? Ini benefitnya. A, B, C, D, taruh landing page. Gitu aja sih. Bergelut bisnis fintech. Apakah tahan lama? Fintech kan memang lagi naik down ya sekarang ya. Harusnya sih bisa lah ya. Cuman sekarang lagi kayak konsolidasi gitu ya kalo menurut saya. Sumber traffic paling bagus untuk jualan dari mana? Nah marketnya dari mana? Marketnya siapa? Marketnya siapa? Kalau market anda kayak tadi adalah dokter gigi saja misalkan kayak tadi ya. Agak susah kan ngiklan di Facebook. Karena ngiklan di Facebook mentarget dokter gigi gimana caranya? Kayaknya agak susah banget sih. Tip jualan jasa desain menurutku ini gimana? Wah ini harusnya nanya ke tim saya nih yang kemarin tuh. Vincent mana Vincent nih? Jualan jasa desain gimana tuh? Dia ngiklan jasa desainnya. Dia ngiklan kasih ke landing page. Ordernya non-stop tuh. Ramai terus tuh. If you just start an Instagram account, what will you do? Saya kan kasih konten-konten yang cukup menarik. Yang memberikan value. Kemudian saya lihat. Habis itu saya promosiin melalui akun-akun saya. Akun-akun yang kira-kira marketnya mirip gitu ya. Kemudian kalau misalkan bisa. Remember. Ketika start Instagram account. Kalau saya itu mikirnya adalah apa yang bisa ditawarkan. Kenapa sih saya harus bikin Instagram account baru? Nah kalau saya punya sebuah penawaran. Maka itu penawaran yang saya jual melalui IG saya itu akan menjadi. Akan bisa saya jual dan menghasilkan income untuk membiayai iklan. Jadi diputer gitu caranya. Kalau ngeliat orang iklan kan berarti harus ada budgetnya kan. Gak mungkin budget itu dari kita terus gitu kan. Harus ada sesuatu yang dijual di back-end kita. Sehingga bisa ngebayarin untuk iklan di depan. Apakah untuk meningkatkan market share harus terlalu mengorbankan margin atau profit? Kira-kira strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan market share? Kalau dari perspektif pun Denny. Mengorbankan margin profit ini bukan harganya di diskon ya. Kalau buat saya sih. Jadi kalau saya akan tetap ngambil profit dong. Karena butuh duit kan. Tapi untuk dibuat iklan. Untuk dibuat ekspansi. Nah sekarang pertanyaannya adalah. Cara untuk naikin market share di bisnis anda. Kan ini beda-beda nih bisnisnya gitu ya. Kan beda-beda ya tiap bisnisnya ya. Jadi pertanyaannya adalah. What is the best way untuk bisnis anda untuk scale? Apakah harus pakai iklan? Apakah harus malah harus ada kayak seminar roadshow? Karena harus edukasi market yang lebih bawah misalkan. Nah itu yang harus dicari tahu. Nanti dialokasikan lewat situ. Kalau kok kok FBSnya sebulan berapa ya untuk workshopnya ya? Workshop kan baru memulai nih. Kita baru memulai nih. Penasaran untuk bisnis kelas kakep berapa abisnya. I think kemarin waktu DML terakhir tuh 200 juta ya. Kalau gak salah ya. I think 200 jutaan deh. 200 ya. Atau 150 ya. 200an kayaknya. Risky kalau saya membuat usaha. Apa yang harus dijalani pertama kali setelah ada niat. Tonton video youtube saya. Playlistnya adalah business plan series. Jadi bikin business plan. Mau ngapain sih target marketnya siapa sih? Produknya mau apa sih? Harganya berapa sih? Semua di set dulu. Ditulis dengan baik. Itu cara pertamanya. Kok kalau udah endorse buat konten edukasi. Tapi masih gak ada yang beli. Kenapa ya? Ada yang nanya-nanya harga tapi tetep gak beli. Anda nanya dong ke mereka. Kenapa gak beli? Jadi posting aja. Kenapa belum beli barang saya? Ntar jawabannya mereka kan menarik-menarik tuh. Ada yang bilang kayak gak serak lah. Ada yang bilang gak percaya lah. Ada yang bilang apalah. Nah itu yang sebenarnya harus dijadi tau. Nah kita juga ngelakuin hal yang sama di Tribelio pertama kali. Jadi kita nanya nih. Kenapa kamu belum pakai Tribelio buat bisnismu? 95 persen. Jawabannya adalah. Saya gak ngerti. So that's why kita create banyak sekali course. Seminar. Event. Gathering. Edukasi. Semuanya. Karena jawaban orang itu gak ngerti. Jadi kalau mereka ngerti. Ya mereka akan pakai. Sesimpel itu sebenarnya. Ya. Tanya. Kalau gak nanya mana bisa. Saya sudah buka konveksi Sablon. Kurang lebih 3-4 tahun. Selama ini market saya berjalanan seperti ayat. Bidominan menunggu daripada menjemput. Kenapa gak? Kenapa gak bikin yang. Yang ini aja. Yang pasukan reseller gitu. Jadi kayak. Bikin platform kayak Teespring. Kayak custom.co.id. Ya kayak gitu-gitu. Bikin kayak begitu sih. Kalau kita sudah ada komunitas di akun. Biar smooth gimana monetize-nya. Pernah coba langsung post product setelah posting konten yang sejenis. Buat challenge. Tapi belum ada list penjualan. Simple. Komunitas anda itu goalnya ngapain? Itu harus tahu. Ya jadi goal komunitas itu ngapain? Tantangan mereka mencapai sini itu apa? Nah yang dijual adalah. Yang membantu mereka mempercepat ke goalnya. Gitu. Jadi itu yang harus di. Di apa ya. Di craft ya. Di utak-atik gitu. Sampai mereka itu benar-benar kayak menyadari bahwa. Untuk mencapai goal mereka. Mereka harus beli ini gitu. Facebook ads itu berapa lama ya. Kung iklannya. Sekitar satu bulan. Setengah. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Kurang lebih segitu kan. Kita biasanya sekitar satu bulanan. Setengah lah. Any book recommendation for public speaking skill development. Kalau buat saya. Mau public speaking. Ambil kelas aja. Kayak ada kelasnya Pak James Gwi. Ada kelasnya. Haryanto Kandani. Ya itu itu good sih. Jadi. Ambil kelas mereka aja. Untuk development public speaking. Gak bisa pakai book. Karena book anda cuma baca. Anda gak bisa. Prakteknya. You have to do it man. Anda harus benar-benar praktek. Untuk public speaking. Dinosaurus salam dari malam. Alright. Pernah buat challenge. And giveaway juga. Gak dapet respon banyak. Tapi kalau postingan yang gak penting. Soal percandaan dan nyinyir. Banyak responnya. Kalau soal postingan edukasi. Kurang banyak peminatnya. Now you know right. Postingan nyinyir itu selalu lebih rame gitu kan. Kita tau lah sekarang. Ya kan. Anyway. Kalau anda punya komunitas. Tetapi isinya ketika di postingan nyinyir. Lebih banyak kayak begitu. Artinya adalah mungkin anda salah memasukkan audiens anda. Nah ini mesti dibenerin sih ini. Ini mesti dibenerin sih. Nis kami parenting. Lakukan. Ini gimana komunitasnya? Facebook group. Anda punya database emailnya gak? Bisa di broadcast email gak? Kok kalau Trebelio cocoknya untuk bisnis apa? Gak ada masalah. Semuanya yang penting. Anda mau ngumpulin list atau gak. Gitu. Cara buat masukan reseller yang masif. Offernya masih kuat aja sih. Kalau buat saya sih. Tinggal di iklanin kan. Kalau udah kayak begitu. Kalau Nuskin tuh bisnisnya bagus gak? Nuskin MLM memang. Jadi bukan sama dengan MLM itu MLM dan. And Nuskin is good. I use Nuskin. Saya pakai omega 3 nya. I use C3. I use life pack nya vitaminnya. I use Nuskin. Gak pernah ke rumah Malang lagi kok. I think next week ya. Next week nih. I'll do live nanti ya dari rumah Malang ya. I'll do live nanti. Cuma di Malang. Problemnya simple sih. Internetnya karena saya jarang tinggal di sana. Internetnya gak secepat di Jakarta. Jadi kadang-kadang kalau mau buat webinar di Malang itu. Struggling banget. Karena putus-putus gitu. What first thing to do. Bila akan membangun tim reseller. Sebelum offer ke orang penawaran di landing page. Ah. Siapin gini. Jadi reseller itu suka banget kalau dibantuin. Nanti ketika dia jualan. Jadi siapin kayak. Materi yang akan di post. Testimonial yang sudah disiapin. Buat mereka untuk posting. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya sih. Kayak. Desain. Yang akan di update tiap bulannya. Dikasih kayak. Sepuluh desain. Dua puluh desain. Setiap bulannya. Nah mereka selalu suka kayak begitu. Plus sedikit edukasi sih memang. Kemudian activity. Activity. Kayak dus-dusan kan. Sering banget. Dateng-dateng. Kemudian ngadain acara. Menggambar bareng. Gitu-gitu kan. Ada acara-acara kayak gitu. Handy. Buat bisnis ikan hias. Atau bisa di skill? Pertanyaan saya. Marketmu siapa? Apakah mau di ekspor? Atau mau di lokal aja? Nah skillnya mungkin gak di ikannya doang. Tapi sampai ke edukasinya. Karena kalau misalkan saya nih. Saya nih. Mungkin saya butuh. Ikan hias. Mungkin. Orang-orang kayak saya mungkin kayak. Karena teman-teman saya ada yang jualan ikan hias juga. Eh bukan jualan. Maksudnya punya ikan hias juga gitu. Tapi kalau saya harus mulai. Saya gak ngerti. Mulainya dari mana. Tank airnya seperti apa. Perawatannya seperti apa. Ganti filter tuh seberapa cepat. Seberapa sering. Biaya yang dikeluarkan perbulannya gimana. Ngasih makan tuh sehari berapa kali. Kalau sakit gimana misainya. Kalau ganti airnya tuh berapa minggu sekali misalkan. Nah kayak gitu-gitu saya gak ngerti sama sekali. So itu sebenernya bisa dijual sebagai course. Kayak. Mulai dari lead magnet. Mulai dari tripwire-nya. Habis ukur offer-nya semuanya itu. Bisa di-create sebenernya funnel-nya. Itu sih. Kalau buat saya sih. Jadi gak cuma jualan ikannya doang. Tapi the whole funnel-nya. Bahkan ada jualan bukunya. Course-nya semuanya gitu. Kalau gue maaf mau nanya. Ada kelas bisnis konvensional gak? Saya gak ada. Saya adanya kan digital marketing aja sih. Kalau mau buat komunitas. Baiknya pakai APK apa? Pakai Trebelio. Kalau mau bikin komunitas. If you wanna use Facebook group. It's totally up to you. Tapi database-nya bukan milik Anda. Anda gak bisa nge-broadcast. Cara mana yang lebih tepat. Memakai investor atau franchise? Tergantung bisnisnya sih. Tergantung bisnisnya sih. I think. Saya gak tau. Ini bukan bidang saya sih. Franchise is not my thing gitu ya. Jadi buat saya adalah Anda. Cari orang yang ngerti franchise. Dan analisa laki dari situ gitu. Temuin investor. Temuin franchise. Kemudian. Anda analisa. Dari situ. Lutfi gimana caranya bisnis makanan? Tadi makanannya apa ya? Yang bisa di.. Yang kita bangun bisa perkembangan dengan sangat cepat. Ternyata omset miliaran per bulan bisa tercapai. Nah ini saya penasaran nih. Tadi lupa sih. Karena udah banyak banget ya. Maximilium. Thank you banyak. Udah ngasih solusi dengan tulus sama kita yang awam tentang bisnis. Yes you're welcome. As an so sama boner saingan dong. Ya. It's okay. Mau marketingin saingan koko apa? Apa gak apa-apa. Maksudnya. Mau marketingin saingan koko juga apa? Gak apa-apa. Saya gak marketingin siapa-siapa. Lanjut. Go di IG kita. Kita coba ke Tribel. Cuman baru less than 10 yang join. Baru mau perombakan sih. Biar kontennya more informatif. Bukan yang gak penting. Cuman pasti bakal lebih sedikit peminatnya. Anda harus nyiapin email marketingnya sih. Problem dengan orang pake Tribel.io di awal adalah berpikir bahwa Tribel.io itu adalah social media. Jadi saya mau kasih liat ya. Ini sebentar. Saya cek sebentar. Apakah ada. Oh, sebentar ya. Oke. So, saya mau kasih liat ini nih. Hopefully bisa. Oke. Ini ya. Kesalahan orang di Tribel.io gitu ya. Ini day gitu ya. Ini day. Ini ilustrasi. Hari pertama orang join. Hari kedua, tiga, empat, lima, enam, dan seterusnya gitu. So, ini dua, tiga, empat, lima, enam, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Oke. So, this is Tribel.io. Oke. So, now. Email. Email. Kita ngomong email disini. Email. Oke. Email. Oke. Email. Di hari pertama. Yang buka pasti banyak. Karena orang baru join. Dikirimin email. Itu bukanya pasti banyak banget. Tapi seiring dengan waktu. Dia akan turun. Email tuh kayak begini. Ya. So, ini email gitu ya. Akan kayak begini. Nah. Social media. Di hari pertama. Itu akan rendah banget. Karena orang gak tau mau ngomong apa. Jadi social media tuh pasti engagementnya rendah banget. Disini. Kita ngomongnya social media. Tribel.io yang kalau anda lihat dalemannya. Social medianya. Kayak Facebooknya. Itu disini. Pasti rendah banget. Nah. Next stepnya adalah. Email tuh harus dikirimkan. Jadi anda harus ngirimin email semua. Sehingga orang tuh penasaran. Melakukan aktivitas. Dan akhirnya mereka bertanya. Sehingga ini akan naik begini. Nah. Kayak begini prosesnya. Nah. Sekarang kalau anda pakai email broadcast biasa. Anda akan pakai ini doang. Turun doang. Kayak begini. Nah di Tribel.io. Kita menggabungkan duanya ini. Jadi ini plus begini kan. Sehingga. Di Tribel.io. Mindsetnya adalah. Dari awal disini. Begitu ini sudah mau turun. Ini naik lagi kesini. This is Tribel.io. Oke. Itu loh. Konsepnya tuh sebenarnya seperti itu. Nah kayak gini. Jadi kalau anda pakai email broadcast doang. Itu cenderungnya akan turun. Kalau pakai social media. Di awalnya memang sepi. Makanya emailnya harus dijalankan. Sehingga. Akan. Mereka akan di. Apa ya. Edukasi melalui email. Tapi karena mau turun. Kita ajak selalu mereka. Untuk ke dalam tribe. Nah prosesnya kayak begitu. Oke. So hopefully anda mengerti ya. Proses. Dari Tribel.io itu seperti itu. Kenapa gua mau jualan bonel. Padahal udah banyak sayangnya sebelumnya. Seperti yang Livin dan sebagainya. Marketnya mak-mak itu gede. Gak ada masalah. Yang Livin itu masih terlalu kecil. Dan harga kita dibandingin yang Livin memang lebih murah sih. Cuman kita lagi ngelakuin rebranding. Jadi tim saya lagi ngelakuin rebranding banget. Untuk di bonel sebenarnya. Kok iklan menjamin profit banyak enggak? Enggak. Iklan menjamin traffic banyak. Yes. Bukan profit. Kok lebih banyak view-nya live di IG atau di Facebook. Live di IG. Saya sering banget live di IG. Jadi lebih banyak di IG. Untuk di Facebook saya jarang sih. Kok tau abdi kan. Gimana tangkapnya abdi. Keren trapnya. So mereka ajarin technical DM dan ngebentuk jaringan reseller. Good nih. It's a good thing. Apa gitu bisa modif. Modif di wilayah offer produk kita sesuai misi kita. Ya ya. Update is good. Alright so guys. Saya harus siap-siap. Karena sebentar lagi saya harus jalan. Karena akan ada acara community gathering kayak begitu. Tentang penggiat komunitas juga. Saya pengen tau orang ngebangun komunitas itu kayak apa sih gitu kan. Jadi di luar sana itu kayak apa sih. Jadi ada acaranya ternyata seperti itu. Alright so thank you so much. Udah hadir sore-sore kayak begini. Terima kasih untuk supportnya selalu ke Tribelio. I wish you the best men. Untuk semua bisnis anda. Dan buat anda yang mau nanya-nanya tentang bisnis anda di Tribelio. Atau gimana caranya untuk pakai Tribelio dan yang lain-lain. Please please join di Tribe Hacker. Nanti kita ada tim yang bisa bantuin anda. Oke. Kapan lanjutin produk baru dan buka reseller? Kapan-kapan? Belum, belum. Oke. So buat anda yang mau dapetin income dari social media or influencer. Tanggal 29 kita akan ada acara. So itu juga ada link di IG bio saya. Dan tanggal 18 dan 19 April. It's DM Elite guys. So see you in class. Alright so bye-bye.